Intro Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan, nama saya Kartika Wulandari Saya dari jurusan Kimia Universitas Jenderal Ahmad Hany Sekarang saya Sedang menempuh semester 6 Dan saya angkatan di 2017 Nah, di jurusan Kimia itu Belajar tentang apa sih? Dari teman-teman, banyak-banyak teman-teman Di jurusan Kimia itu Apa dan ngapain aja sih Di jurusan Kimia itu Nah, di jurusan Kimia sendiri itu Jurusan yang mempelajari ilmu yang mendalami Mengenai komposisi, struktur, sifat Serta perubahan dari suatu zat Nah, Kimia sendiri itu kan berhubungan Dengan permasalahan suatu Unsur dan atom Dan juga bagaimana pembentukan Dari suatu senyawa, kegunaan dari suatu material Dan bagaimana sih Reaksi yang dapat dimanfaatkan Dalam kehidupan sehari-hari Kimia itu hubungannya sangat arat Dalam kehidupan sehari-hari Karena semua materi yang ada di dunia ini Terbentuk dari bahan dan proses kimia Seperti pakaian nih Pakaian yang kita pakai Terus penggunaan produk sabun Proses memasak-memasak Dan proses metabolisme dalam tubuh Nah, sekarang teman-teman Tahu gak sih apa bedanya jurusan Kimia Dan jurusan teknik Kimia Nah, kalau jurusan Kimia itu Jurusan yang lebih diarahkan Untuk mengembangkan suatu produk Dan merancang suatu produk Seperti memastikan kualitas bahan baku Melakukan uji coba Dan merumuskan reaksi yang akan terjadi nantinya Sehingga akan menghasilkan suatu produk Yang memiliki kualitas dan kuantitas Yang terjamin dengan baik Nah, kalau teknik Kimia sendiri Atau teknik Kimia Yaitu jurusan yang lebih mengarah pada Proses industri Lebih kearah merancang proses Yang berurusan dengan sistem kerja mesin Dan tahap-tahap produksinya Seperti itu Nah, mengapa sih teman-teman Harus mengambil jurusan Kimia sendiri Yang pertama Karena dapat memahami dunia sekitar Karena semua yang ada di kehidupan kita ini Berdasarkan bahan dan proses Kimia Kita dapat menemukan alasan Mengapa sesuatu hal itu terjadi Dan bagaimana Seperti kita tahu Kenapa sih sabun bisa membersihkan Terus kenapa sih logam itu bisa berkarat Nah, di Kimia sendiri Ini akan menonton kita Menjadi pembelian cerdas Nah, seperti yang teman-teman tahu Kan saat ini banyak nih Marah nih produk makanan Yang mengandung pengawet Pemanis Serta pewarna Buatan yang tidak aman dikonsumsi Oleh tubuh kita Nah, di Kimia sendiri Kita akan belajar mengenai hal itu Dan juga Dengan hal itu Kita dapat memahami Bahan makanan Yang dapat kita makan Dan yang dapat kita konsumsi Dan produk mana yang Tidak sebaiknya kita konsumsi Kemudian Yang kedua Yaitu prospek kerja yang luas Nah, di Kimia sendiri Menawarkan banyak peluang kerja Prospek kerja lulusan Kimia Bisa meliputi di Industri Kimia Industri Obat Industri Pangan Industri Perancangan Alat Industri Agro Bisnis Laboratorium Tenaga Pengajar Unit Pengelolaan Limbah Dan masih banyak lainnya Nah, sangat umum Bagi ahli Kimia Untuk terlibat Dalam bidang sains Dan berkolaborasi Dengan ahli biologi Fisikawan Dan kedokteran Bahkan Kalau misalnya Teman-teman sendiri nih Yang suka banget Berwirausaha Bisa Dengan menjual Produk-produk kimia sendiri Seperti Kan kalian tau nih Gimana cara pembuatan sabun Bahan-bahan yang aman Seperti apa Nah, bisa nih Berwirausaha Dengan cara Menjual produk sabun Terus Menjual produk parfum Plicin pakaian Seperti Halnya seperti itu Nah, kemudian Yang ketiga Yaitu Mengetahui alat-alat Proses Dan instrumen Serta Cara untuk mengoperasikannya Yang digunakan Untuk Analisis Bahan atau produk Nah, di jurusan kimia sendiri Akan berhubungan dengan Alat-alat Proses Skala Laboratorium Ataupun industri Nah, seperti Sentrifugasi Alat ekstraksi Dan tentang instrumen Yang biasa digunakan Untuk menganalisis produk Seperti AAS Yaitu untuk Menganalisis Kandungan logam Alat XRD Alat HPLC Dan sebagainya Kenapa sih teman-teman harus memiliki Kimia Unjani Yang pertama Sudah terakreditasi oleh Bang PP Yang kedua Para dosennya pun Telah tersertifikasi oleh DITI Nah, selain itu juga Selain para dosen yang profesional Kimia Unjani pun Didukung oleh Fasilitas kelas yang mendukung Proses pembelajaran Selain Dari Fasilitas kelas yang didukung Nah, terdapat juga Fasilitas laboratorium Dengan alat-alat Skala laboratorium Dan juga skala industri Seperti alat-alat Sentrifugasi Alat-alat Ekstraksi Serta instrumen Untuk menganalisis Suatu produk Yaitu AAS HPLC Dan masih banyak lainnya Nah, di jurusan Kimia pun Terdapat beberapa program Yaitu program reguler Untuk kelas pagi Program ekstensi Untuk kelas karyawan Dan juga program lanjutan Di Kimia Unjani pun Bekerja sama Baik di dalam negeri Maupun di luar negeri Seperti Riset-visit Yang dilakukan Di Yamagata University Di Jepang Dan juga Di Kimia Unjani pun Banyak sekali Peluang Untuk mendapatkan Biasiswa Seperti salah satunya Biasiswa Jorun Foundation Biasiswa Wali Kota Cimahi dan Bandung Biasiswa BNI Biasiswa Gubernur Jawa Barat Biasiswa KBAD Dan Biasiswa Peningkatan Prestasi Akademi Dan juga lulusan Kimia Sangat mudah Diterima untuk bekerja Nah, buat teman-teman Yang mau tahu info lebih lanjutnya Bisa follow di sosial media Yaitu Kimia Unjani Bisa di Facebook Instagram Dan juga bisa cek di Youtubenya Kimia Unjani Dan Jangan lupa buat mengunjungi Websitenya Yaitu Kimia.Lunjani.id Kimia.Lunjani.id Sampai jumpa di video selanjutnya